Hai, jumpa lagi bersama saya, Dayu. Nah, hari ini masih bersama dengan Michael. Halo. Sebenarnya kita udah ngobrol tentang propondo. Dan hari ini, karena masih ngobrolin seputar pakung cowok, saya ngajakin Mike untuk ngobrolin juga ya, ngobrolin tentang parfum dari Iftong Lorong. Nah, ini saya ada Iftong Lorong yang EDP nih, Mike ya. Ini yang EDP. Kemudian saya bawa yang terbaru juga, ini Y, yang Eau Fresh. Nah, yang Eau Fresh ini belum masuk di Indonesia. Jadi, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu untuk parfum ini ya. Maksudnya tuh dari aroma, dari botol. Nah, ini botolnya seperti ini. Cakep ya warnanya ya. Ini biru, terus bawahnya di gradasi. Di gradasi. Prosted gitu. Tapi ini sama ya, ini model Y-nya kayak gitu. Miringnya di pinggir ya. Iya, di pinggir ya. Tapi secara warna, kalau saya, cewek, lebih suka yang ini. Lebih air cacing ya. Lebih segar dilihat. Ini ukuran berapa sih? 60 mili. Yang ini 60 mili. Kemudian yang EDP, mustinya 100 mili ya, Mike ya. 100 mili ya. 100 mili. Nah, langsung kita coba aja secara aromanya ya. Apa yang membedakan dari yang EDP sama yang Oves. Kamu mau coba di kulit atau di paper taste? Makanya emang nih. Paper taste jadi. Paper taste dulu? Oke. Kalau saya lebih suka mencoba di kulit. Ini saya udah nyoba sih sebelumnya nih, Mike. Enak sih aromanya kalau untuk cewek. Masa itu ini aroma untuk saya ya. Ini aromanya tuh kalem banget. Dia enggak, apa namanya? Enggak. Masa kalau menyengat gitu ya? Kalau menyengat. Kalau yang EDP ini, EDP kan ini saya juga udah pake. Masa itu udah tau aromanya. Nah ini. Coba kamu pake. Kalau dibandingkan sama EDP. Yang Oves ini. Apa istilahnya ya? Ini versi kalemnya dari EDP. Dari yang EDP. Iya. Kalau aromanya sih agak mirip-mirip. Kalau untuk saya sih. Yang Oves ini dia citrusnya lebih berasa. Terus untuk iklim tropis kayak gini. Untuk panas-panasan sih kayaknya cocok. Ada greennya. Iya. Kalau di pepper test ya. Kalau memang yang Oves ini memang lebih kerasa fresh. Dia lebih citrusy. Kalau yang ini dia lebih ke fresh. Mudah. Iya. Apa? Spicy-nya ya. Kajem. Kalau di awal-awal memang kecium apple gitu. Terasa apple. Kalau yang apple bukannya ini. Kalau yang apple aku ngeratanya ini loh. Kalau yang ini. Iya. Yang EDP. Yang EDP apple. Kalau yang ini yang citrusy banget. Citrus. Iya. Jadi yang ini berasa apple. Yang ini berasa citrus. Di awal penyemprotan ya. Kalau yang EDP ini cocok gak sih dipakai untuk kantoran? Untuk cowok? Kalau yang ini. Dengan wangi kayak gini enak sih. Enak. Awet ya. Mau indoor, mau outdoor kayaknya juga masih oke sih. Dari pagi sampai malam juga oke. Iya. Kalau yang off-fresh kamu gimana mikirnya? Off-fresh. Kurang lebih kalau off-flexan sih mirip. Cuma dia versi lebih freshnya lagi aja dibanding dengan yang ini. Pokoknya lebih kalem gitu ya. Kita enaknya ngomongnya ya. Lebih kalem. Jadi teman-teman yang mungkin senang aroma dengan aromanya white yang Ipsung Lorong ini. Tapi merasa terlalu berat. Mungkin kalian bisa coba yang off-fresh. Ini tutupnya juga cakep. Iya keren. Desainnya. Nah ini. Mungkin kalau yang ini dipakai outdoor lebih cocok. Lebih cocok ya. Dipakai untuk jalan-jalan kali ya. Jalan-jalan. Tapi kalau di ruangan berasih juga gak apa-apa sih. Iya gak apa-apa. Ini lebih cenderungnya. Iya lebih. Di luar ruangan ya. Mungkinnya bakal lebih keluar aroma ya. Nah ini mungkin harus tunggu masuk di Indonesia dulu. Paling satu bulan ke depan udah mulai masuk ini Mike. Jadi buat kalian yang penasaran banget. Ditunggu aja. Paling nanti juga toko-toko udah mulai beredar. Udah pernah nyoba ini kan? Kalau yang ini pernah aku udah pernah pake. Awet gak? Awet kok yang ini? Yang EDP ini. 7 jam ya? Iya. Kita juga pernah sih nyemprot di baju, di kulit juga sekitar 7 jam. Jadi ini lumayan ya? Iya. Bagus. Kalau yang off-rest, ini kemarin udah saya pake. Ini ada yang lebih awet. Yang EDP sih. Karena ini kan kolon. Jadi 5 jam itu udah tipis banget. Mesti kita semprotin lagi kalau memang mau dipake seharian. Itu aja sih. Cuman ya karena mungkin ini kolon dan ini EDP kali main ya. Jadi ngaruh. Nah itu aja sih untuk perbandingannya dan aroma. Tadi udah kita bilang EDP lebih keras. Lebih keras, lebih strong. Lebih strong aromanya. Sedangkan yang off-rest itu lebih kalem. Iya. Oke. Jadi itu aja review singkat tentang It's Long Norong yang Y EDP dan Y yang off-rest. Iya. Ini yang terbaru 2020. Kalau yang ini tahun berapa? 2018. 2018. 2018. Oke. Jadi kita ketemu lagi di review parfum selanjutnya. Terima kasih Max kali lagi. Kita cuapkan apa lagi nih? Motherhood Semer. Motherhood Semer. Sampai jumpa dan bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax